selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Brogani. Kali ini kita masih di ruang zone memory, zone memory kenangan dengan para legenda baik pemain pelatih maupun toko-toko sepak bola. Kali ini kita akan mengulas khususnya kenangan dengan Marcelli Tambayong. Marcelli Tambayong bermain di posisi belakang stopper ataupun libero. Marcelli Tambayong yang asal dari Jambi pemain didikan dari Diklat Salatiga. Di mana Diklat Salatiga ini adalah pusat pendidikan khusus sepak bola yang diselenggarakan oleh PSSI. Marcelli Tambayong ada di beberapa klub. Setelah dia di Diklat Salatiga tahun 1975. Dia bergabung dengan Warna Agung di mana pada waktu itu Warna Agung masih menyikuti kompetisi antar perusahaan di Jakarta. Barna Agung adalah Bos Benny Molyono. Seperti diketahui anak muda dari Jambi ini bertekad untuk menjadi pemain bola. dan dia telah memenuhi cita-citanya. Selain itu, dia pun tetap melanjutkan sekolahnya walaupun sempat terputus. Di tim nasional Marcelli Tambayong mulai di tahun 1976 sampai 1982. Di mana dia memenuhi karirnya Oktober 1975 pertandingan di Selandia Baru dan New Caledonia. Di mana tim yang ditangani oleh Will Koffer dan Wilhelm Henrik dari Belanda. Juga dia mengantarkan Persija menjadi juara Perserikatan PSSI tahun 1979. yang pada waktu itu Persija dilatih oleh Marek Yanota dan Birje Matula Pewa. Setelah itu mengantarkan Klub Warna Agung Jakarta Jakarta juara Dalatama yang pertama tahun 1979-1980. Hasil Hitam Bayong juga memperkuat tim nasional di PSSI. Dan juga mengikuti Japan Gap. Pada tahun 1984 sampai dengan 1993 1993 Direktur Keuangan dari Perum Aztek yang sekarang Jamsoftek itu melakukan pembinaan sepak bola untuk mengenalkan Aztek khususnya untuk masyarakat sepak bola. PT Aztek dalam hal ini melakukan beberapa pertandingan baik persahabatan atau turnamen. Sudah dikatakan Marcelli Kambayong sukses dari bermain sepak bola sampai mencapai bermain di Timnas Indonesia dan juga sukses di sekolah dan kuliahnya karena beliau adalah lulusan Sarjana Hukum dari UQI Universitas Gersirma Indonesia dan S2 Majestr Hukum dari Universitas Taruma Negara. dan karirnya sukses terakhir sebagai KKANWIL, Kepala Kantor Wilayah Hashtag atau Jamsostag untuk Sumatera Selatan dan Provinsi Rio. Saya mengenal Marcelli Tambayong pada tahun 1975, sama-sama anak muda yang memang berkumpul di Warna Agung, yang saat itu dilatih oleh Dokter Gigi Endang Witarsa. Warna Agung pada saat itu masih berkiblak dengan UMS yang ditangani oleh Dokter Gigi Endang Witarsa dengan asisten Coach Andreas Komala. Dalam perjalanannya, di tahun 1977, UMS berpisah dengan Warna Agung di mana Dokter Gigi Endang Witarsa konsen hanya kepada UMS. Tetapi menjelang tahun 1979, Dokter Gigi Endang Witarsa kembali menangani Warna Agung dibantu oleh Fransio dari ujung pandang Makassar. Fransio ini adalah ex-pemain tim nasional dari Makassar era Ramang, Suwari Alan, dan Nur Saran. Meska untuk menangani Warna Agung, dalam perjalanannya warna agung pun yang sebagian karyawan, dan juga sebagian masih dikatakan belum bekerja dan masih bersekolah. Sama-sama kami SMA di Sekolah Arena Siswa Salemba Raya Jakarta Pusat. Fasili Tambayong boleh dikatakan bermain taktis, lugas dan tanpa kompromi. Dengan postul yang prima Fasili Tambayong juga dipercayakan untuk dibiru pada saat Timnas Indonesia melakukan pertandingan, baik pertandingan turnamen maupun match. Jamsostek mempelopori suatu perusahaan yang memindah sepak bola, khususnya untuk menampung pemain-pemain nasional. Yang diharapkan mereka mempunyai jaminan untuk masa depannya setelah tidak bermain di tim nasional kembali. Kiranya untuk perusahaan lain yang saat ini khususnya dari perusahaan badan usaha milik negara yang ditangani oleh Menteri Herib Tohir dan menangkap sebagai Ketua Hubungan Persesi Menteri Herib Tohir dan menangkap sebagai Ketua Hubungan oleh Sertif只有 Kamu dan mereka akan memberikan jaminan bagi pemain untuk merasa aman di kemudian hal. Mas Hely Tambayong juga mempunyai saudara kembar yang sama-sama bermain sepak bola pada waktu tahun 1975-1979 dengan saya yaitu Stefanus Marta. Stefanus Marta ini juga posisi sebagai pemain back berkarir di Semarang dan berlanjut di UNS Jakarta dan terakhir juga bergabung dengan PS Timbu gara karya. Memang boleh dikatakan Mas Hely Tambayong dan dengan Stefanus Marta kita akan melihatnya Paris dan fisik. Kalau tidak ada tanda-tanda kita tidak dapat mengenali. Karena namanya si kembar, kopi sama-sama sepak bola. Ada Mas Hely Tambayong yang bersinar di dunia sepak bola. saat ini Mas Hely Tambayong aktif di kegiatan warna agung All-Star maupun di dunas inti All-Star. Indonesia Indonesia Football Ambassador dan di keluarga besar serpak bola, kita berkumpul untuk bermain mencari kebukaran dan kesehatan. boleh dikatakan Mas Hely Tambayong hanya sebagian pemain sepak bola yang sukses di tiga kehidupan, yaitu di sepak bola sendiri, di sekolah atau kuliah, sehingga mencandang sarjana S2 yang jarang seseorang pemain sepak bola dapat meraih sarjana serata luar dan di pekerjaan sebagai kepala Kanwil. Ini suatu prestasi dan tentu saja suatu kebanggaan. Ada juga beberapa pemain sepak bola yang sukses seperti Mas Hely Tambayong yaitu Feral Raymond Arthur yang terakhir menjadi Direktur di Petro Kimia Group. Dan tentu saja ini mencabuk bagi pemain-pemain sepak bola. Seiring sejalan semuanya dapat tercapai dengan kemauan kerja keras disiplin dan tentu saja kita benar-benar melakukannya yang terbaik. Rasbat not least, Mas Hely Tambayong telah juga mendapat pemhargaan baik dari PSSC maupun dari Kemenpora. Pada waktu sebagai pejabat, Kankawil Ruyo dapat tamu seperti kunjungan dari GTR RI Ganjar Rano yang hadir ke Palemang. dan beberapa kunjungan dari pejabat-pejabat Jan Soset. Mas Hely Tambayong saat ini pensiun tapi tetap aktif di dunia bersetak bolaan. dan selalu berdiskusi khususnya dengan Ristianto, Kuri Rifa dan beberapa pemain dari warna agung. Juga seperti Ruli Neri, Roby Pinul dan kemarin mereka pun hadir dalam acara VR Football Family di mana hadir pemain-pemain tim Laks era 70-an, 80-an, 90-an. seperti Ajax Asmara, Roni Pasla, Yudu Hadi Anto, Yunaidin Abdila, Hadi Ismanto, Dede Sulaiman, dan Dede dan lainnya. seperti dari Persib, Ajax, Saudara Ajax, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kumpul dengan legenda-legenda yang topis ini di Jakarta. Semoga Mas Hely Tambayong dalam keadaan sehat, semoga keadaan sehat dan hafiat. Terima kasih atas kontribusi informasi dan foto-fotonya yang diberikan oleh Brother Marcelli Tambayong. Tuhan memberkati kita semua. Amin.